Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Musim kemarau membuat kekeringan yang terjadi di Jember Jawa Timur terus meluas hingga delapan kecamatan. Air sumur mengering meski telah dilakukan pengerukan sedalam 25 meter. Kini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah. Kekeringan, salah satunya terjadi di lingkungan Tegal Batu, Kelurahan Patrang, Kepaten Jember. Ratusan sumur warga di kelurahan ini mengalami penurunan debit air. Kondisi air terus berkurang dan kotor, sehingga warga kesulitan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, warga mengandalkan bantuan air bersih dan membeli mineral isi ulang. Di lingkungan Tegal Batu, Kelurahan Patrang, ada sebanyak 150 kepala keluarga yang kesulitan air bersih. Kondisi sumur gimana? Ya, masih ada, tapi sedikit. Kotor juga kadangnya? Ya. Kebutuhan air bersih biasanya ada pada dari mana? Ya, Alhamdulillah ya sekarang dibantu sama PMI ini. Tapi kalau tidak ada bantuan? Ada, mas, yang itu lebor. Tapi gantian ya, Bu? Ya. Selain di kecamatan Patrang, kekeringan juga terjadi di kecamatan Kaliwates, Kalisat, Sukorambi, Ledoombo, Sumber Sari, Arjasa, dan Silo. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, beserta Palang Merah Indonesia Jember, bahu-membahu membantu warga dengan mendistribusikan 15 ribu liter air bersih perharinya. Sekalipun ada sempat ada hujan beberapa hari yang lalu, tapi tidak bisa mengantisipasi, mengurangi dampak kekeringan terjadi. Jadi, PMI tetap melasakan di distribusi hingga hari ini. Herrawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Jawa Timur